Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya Narwan Dewi channel dan pada hari ini saya mau pergi ke pasar tradisional lukang yang ada di Taiwan inilah keadaan pasar di Taiwan keadaan masih begitu normal masih sangat ramai sekali ini kurang lebih tepatnya jam 7 pagi disinilah tempat-tempat berbelanjaan pasar tradisional semuanya ada ada-ada buahan sayur-sayuran semuanya dari bumbu-bumbu ataupun masakan-masakan Indonesia Indonesia atau Indonesia semuanya disini ada ini keadaan bener-bener masih ramai normal padat merayap Oke kita lanjut kita disini mau belanja sayur-sayuran untuk keperluan Insya Allah nanti bulan ramadun ya kita masuk ke pasarnya kita disediakan keranjang di luar disini biasanya belanja tidak seperti di Indonesia disini kita disediakan keranjang kita ambil baru-barang yang akan kita beli kemudian setelah semuanya lengkap baru kita kekasir dan disini lihat buah-buahan banyak sekali disini ini buah-buahnya 20 ntp apel kemudian ini buah-buah pir 100 nt3 kemudian ini adalah buah mangga ini satunya 34 nt terus ada juga ini ada jahe kemudian papaya anggur ini 58 nt sekitar 20 ribuan ada juga pisang kemudian ada juga nih pisanya bagus-bagus sekali dan ini ada buah-buahan nanas buah nanasnya besar-besar sekali kemudian ini ada juga papaya lagi inilah keadaan pasar tradisional di daerah lukang Taiwan Formosa ini ada milan terus ini ada jam ada milan kecil ini ada juga buah jambung terus lanjut lagi ini ada timun kemudian ada kayak kecambahnya ada buah paprika ada tomat juga ini ada kayak semacam bilin TNT kayak gitu kemudian dilanjutkan berbagai macam sayur-sayuran ini berbagai macam sayur ini kalau tiga itu 50 nt tapi kalau 120 nt ya sekitar kalau di Indonesia kan ini 5.000 rupiah ini adalah sawi kemudian kita lanjut lagi ini ada buah jeruk buah apel juga ini apel yang mungkin apel kena kardus kemudian dijual agak murahnya dan menurut ada semangka juga disini semangkanya besar-besar sekali kemudian ada juga ini tomat kecil ada juga tomat besar ini adalah melang-melang yang kecil ini ada melang-melang yang sangat besar kemudian ada juga kita disini keliling-keliling dulu nanti baru kita belanja kemudian ada juga sayur-sayur selai trikangkung ada pare putih ada pare hijau ada terong juga disini lengkap dengan semuanya dan inilah keadaan pasar di Taiwan masih 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 kelompok ada anormal nggak ada lockdown dan ada berita juga bahwa Taiwan ini penanganan virus Corona adalah salah satu penanganan yang terbaik dunia ini ada juga wortel kemudian ini ada mentimun terus kita lanjut ini ada buah ada bung juga rebung ada cabai bawang merah bawang putih ada cabai besar juga terus kita lanjut ada berbagai macam jamur selai trik terus ada juga disini kita keliling-keliling lagi kita ini adalah buah sayur brokoli yang putih ada juga sayur brokoli yang hijau ini ada buah kayak bengkuan terus kentang ini paprika kuning paprika merah kayak mainan terus kita lanjut ke ini adalah maga yang agak besar dan ada juga maga yang ukuran kecil ini udah apalagi kecil nih 10 nt-an 100 nt dapat 10 kemudian yang dilanjutkan adalah buah lemon terus ini ini buah pisang guys ini kita dekatin tadi dari jauh ini ada teman-teman kecil dilanjut kemudian kita keliling-keliling lagi ada jahe ini ada melon putih juga ini semacam kayak kerai rasanya terus ini ada jahe di sini 40 nt di sini semuanya ditimbang terus kita lanjut Oke kita lanjut Oke setelah kita belanja tadi sayur-sayuran kita lanjut ke jalan berikutnya pasar berikutnya ini keadaan betul-betul rame sekali ini kita mau pergi ke pasar lawak kalau orang-orang Indonesia menyebutnya di sini adalah pasar lawak atau biasanya ketika Indonesia itu menyebutnya pasar pasar maling ini pasar lawak pasar lawaknya ini begitu ramai ini menjual barang-barang ya ada yang ada yang murah ada yang mahal ada yang baru ada yang second makanya adalah dikatakan pasar lawak atau pasar malingnya luka nih ini orang-orang Indonesia banyak sekali ini barang-barang baru barang-barang second barang-barang mahal atau pengurah semua ada di sini nih ini ada juga orang yang jualan sayur nih sayur mayur sangat lengkap dengan semuanya kemudian dilanjut ini ada orang jual sound sistem kepas angin peralatan-peralatan rumah tangga ini adalah panci-panci yang super murah mungkin ini dijual sangat murah kurang lebih 30 nt ini yang besar ada juga yang mahal ini terus ada juga bonsai bunga-bunga lanjut ini ini adalah pasar lawaknya lukang atau pasar malingnya lukang mungkin kita itu ada juga pasar maling yang lebih besar lagi tapi disini Alhamdulillah juga ada pasar lawak yang makin hari makin bulan makin ramai kemarin baru cuma satu toko dua toko sekarang udah hampir puluhan toko mau menyaingi pasar lawak yang ada di Taichung Taiwan ini semuanya lengkap ada di sini guys barang-barang bekas barang-barang baru second peralatan rumah tangga peralatan baru semuanya ada di sini ada HP second juga HP murah ada di sini semua terus kita lanjut lurus terus ini ada semacam kayak hiasan-hiasan dinding juga terus ada kayak penyemprot debu terus ini peralatan-peralatan rumah tangga ini adalah hiasan-hiasan yang dinding sepatu itu juga ada terus dilanjutkan ini ada penjual sayur-sayuran mayur juga jangan udah lengkap di sini sayur mayur terlengkap sekali gak mau kalah dengan negara Indonesia terus kita lanjut ke pasar berikutnya lurus terus ini adalah jalan menuju pasar berikutnya ini juga ada orang Indonesia juga di sini orang Indonesia Indonesia itu banyak sekali di daerah luka ngakar industri banyak pabrik di sini ini adalah toko baju juga sayur-sayuran semuanya lengkap di sini banyak sekali orang-orang yang belanja tidak sepi tapi bahkan di sini itu rame yang penting di sini itu disarankan pemerintah untuk membawa masker dan dan menjaga kebersihan agar tidak terkena virus kita masih lurus terus ini adalah ikan dan hasil-hasil laut kemudian ini adalah warung cumi juga warung cumi warung sayur sampai nggak bisa jalan di sini yang saking rame nya dan jalan juga lagi dibenderin lanjut lurus terus kita menuju pasar berikutnya ya masih pasar-pasar sayur mayur ini ada juga orang yang jualan daun bawang ini daun bawang yang sangat murah kita lurus terus ini ada juga pasar sayur maru yang lengkap di sini semuanya ada lengkap ada di sini juga tapi kita tadi sudah masuk ke pasar yang tadi jadi kita nggak masuk ke pasar yang ini terus ini adalah merah kita berhenti dulu terus kita nanti belok ke kiri dan di sini sebelah Hai maaf sebelah kanan ini kalau di sebelah kanan ini ada juga nih orang-orang jualan ayam kampung tapi ini nggak tahu gimana proses penyumulihannya biasanya kalau saya mau beli ayam biasanya harus ke Taichung atau ke Masjid Taichung terus dilanjutkan ini adalah pasar masih pasar ini adalah toko-toko Indonesia menjual barang-barang Indonesia ada di sini juga terus disini adalah pasar-pasar daging di dalamnya kita nggak bisa masuk karena saking rame nya ini dia kelihatan ini adalah penampakan dari pasar lukang Taiwan formosa keadaan benar-benar seperti nggak ada masalah virus ini masih rame sekali padat merayap orang-orang semuanya badak keluar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari biasanya disini kalau udah malam disini nanti ada pasar malamnya juga kalau pagi biasanya pasar sayur tapi kalau malam nanti adalah pasar malam di sini ada juga lengkap disini ada juga kacamata baju perlengkapan tidur semuanya tuku-tuku ada di sini nih sayur-sayur semuanya juga ada di sini sepanjang perjalanan di sini masih keadaan orang jual beli sayur permayur dan peralatan perumah tangga minus ini keadaan daerah lukang masih normal masih aman tidak ada halangan apapun yang penting masyarakatnya disini perlu keluar pakai masker dan taati peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Taiwan jadi disini Insya Allah semuanya masih kalau keadaan aman-aman saja ini adalah tempat ibadahnya orang Taiwan kayak wihara seperti itu kita belok kita lurus kita mungkin akan kembali di lain kesempatan inilah keadaan pasar lukang Taiwan keadaan normal rame orang-orang masih jualan apapun disini ini demikian vlog di pasar tradisional lukang yang bisa saya vlog mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita kesemuanya tetap semangat tetap kompak untuk youtuber-youtuber pemula mudah-mudahan apa yang kita usahakan hari ini kerja terkerja keras kita selama ini untuk jadi youtuber pemula mudah-mudahan segera mencapai apa yang kita inginkan yaitu mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan mudah tetap semangat tetap kompak selalu amanah dan jangan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah mudah-mudahan virus Corona ini mudah-mudahan segera berlalu sebelum bulan Ramadan tiba demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time selamat menikmati